Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ustalli ala Muhammad wa alim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Rasulullah s.a.w bertanya apakah itu Malaikat berkata Setiap kali kelompok umatmu berkumpul Dan bersama-sama bersolawat kepadamu Aku tidak mampu untuk menghitung Pahala solawat Mustadrok al-Wasail 5 halaman 355 Al-Nabi wa'ali sholawat Allahumma sholli'ala muhammad wa'ali muhammad Allahumma sholli'ala muhammad wa'ali muhammad Allahumma sholli'ala muhammad wa'ali muhammad Di bulan maulid yang mulia ini Sebelum kita lanjutkan kajian kita Pengkajian doa arofah Saya akan membacakan Sepercik dari Bagungan akhlak kanjeng nabi Sholollahu alaihi wa'alihi wassalam Alam kansul umal hadis ke-5.818 Diriwayatkan kanjeng nabi Sholollahu alaihi wa'ali wassalam Bersabda Tidak pernah ada orang yang mendapatkan gangguan Di jalan Allah lebih dari yang telah kudapatkan Allahumma sholli'ala muhammad wa'ali muhammad Allahumma sholli'ala sayyidina muhammad Wa'ali sayyidina muhammad Seperti halnya kita ketahui Kalau kita melihat Ujian-ujian pada Nabi-nabi yang lain Seperti Nabiullah Musa Salamullah Alaih yang berjuang puluhan tahun Berdakwah kepada Bir'an Dan kaumnya Atau Nabiullah Nuh Salamullah alaih Yang berdakwah ratusan tahun Kepada kaumnya Dengan berbagai Ujian Buka Nabiullah Yusuf Salamullah alaih Yang Dimasukkan ke sumur Oleh saudara-saudaranya Dan berbagai Nabi yang lain Namun demikian Ujian yang Diderita oleh Rasulullah Salam Salam Gangguan yang Dialami oleh Rasulullah Salam Tidak ada Bandingannya Baik Kepada Diri beliau secara fisik Misalnya Kaumnya Pernah memukulnya Menurut Ibnu Mas'ud Hingga Berjucuran darah Dari luka Bekas pukulannya Kita juga tahu Poikot kepada Nabi dan keluarganya Di Mekah Yang demikian Dasyat Selama bertahun-tahun Namun tidak cukup Hanya dengan itu Kita melihat bahwa Nabi Salallahu alaih Dan keluarganya yang suci Imam Sayyidah Sahra Salam Imam Ali Salam 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 Imam Hasan Dan Imam Husin Salam Mengalami Cobaan Dan gangguan Yang luar biasa Sebagaimana Sepuluh maulid ini Juga kita kenang Arba'in 40 hari Peristiwa Syahadah Imam Husin Salam Syahadah Cucu Nabi Salallahu Alaihi Wa Ali Wassalam Syahadah Dari cucu Kesayangan Nabi Salallahu Alaihi Wa Ali Wassalam Assalamuala Husin Waala Ali Yibnil Husin Waala Awladil Husin Waala Ashabil Husin Hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang doa Arofah Namun demikian saya mohon izin sekali lagi ingin membacakan riwayat yang saya peroleh dari kiriman dari seorang sahabat Karena malam ini adalah malam Jumat Ini bukan riwayat ini mengutip al-alamah as-sayid at-tobah-tobah'i pengarang tafsir mishan Sesungguhnya satu solawat Satu solawat Kepada Muhammad dan keluarga Muhammad Akan berubah menjadi cahaya yang agung di alam barzah Serta akan menyelamatkan orang-orang mati tersebut dari segala ketakutan dan kesulitan di alam itu Hadiahkanlah untuk orang-orang yang wafat di antara kamu karena sesungguhnya mereka sedang menampil Di malam Jumat bulan maulid yang mulia ini Saya mengajak dari Bapak-bapak ibu-ibu semua Untuk kita kirimkan Sebaik-baik solawat Pada nabi dan keluarganya dan pahalanya kita kirimkan pada nabi besar salallahu alaihi wassalam dan keluarganya yang suci Salamualaikum Para nabi, para wali, para sitikin, para solehin Juga Orang-orang yang kita cintai Allah yarham huma Ustadz jalal beserta bunda Ustadz na Husein al-Habsi Habib na Husein al-Habsi Habib na Rusdi alai terus Habib na Skaf al-Jufri Habib na Aib as-Skaf Dan seluruh guru-guru kita yang lain Termasuk pengarang mu'alif kitab dari Risalah al-Walaya Sayyid Muhammad Hussein topatopai Sayyid Ruhullah al-Musawi Al-Humaini Sayyid Mutahari Kemudian Ayatullah Allah yarham Muhammad Rai Syahri Dan seluruh Orang-orang yang kita sayangi Yang kita cintai Guru-guru kita Terkhusus pada Kedua orang tua kita Baik yang sudah meninggalkan kita Maupun yang masih bersama kita Dan seluruh handai tolan kita Juga terkhusus pada Kang Benny Wardana Dan Kang Benny Kurniawan Dan teman-teman kita yang telah menerbui kita yang lain Kemudian Allah berkenan Menyampaikan sebaik-baik Pahala Salawat dan Fatihah ini Serta majlis kita malam ini Pada mereka semua Al-Fatihah Al-Fatihah Tasbikuhah Salawat Kemudian saya Sebelum kita memasuki Saya ingin membacakan lagi riwayat yang di-share oleh Ustadz Pagas Ustadz Pagas Ustadz kita yang kita cintai mudah-mudahan Allah memanjangkan usianya dan menambah keberkahannya meluaskan keberkahannya yang diambil dari Al-Muqni'ah karya Sheikh Al-Mufid alaman 156 paragraf kedua sedekah pada malam dan hari Jumat juga bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya pada malam Jumat itu setara atau mendatangkan seribu kebaikan menghilangkan atau mencegah dari seribu keburukan dan mengangkat seribu derajat dan cahaya orang yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya pada malam itu menyinari langit-langit hingga hari kiamat sungguh para malaikat Allah SAW di langit memohonkan ampunan untuknya dan satu malaikat yang bertugas di magam Rasulullah SAW ikut memohonkan ampunan untuknya hingga hari kiamat Allahumma salih ala Muhammad wa'ali Muhammad Allahumma salih ala Muhammad wa'ali Muhammad wa'acil farujahum Allahumma salih ala Muhammad wa'ali Muhammad wa'ali Muhammad wa'acil farujah ala Muhammad mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik sehingga kita termasuk orang yang memperbanyak solawat dan pahalanya naik kepada Allah pahalanya membahagiakan Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci salamu'ala'alaim dan seluruh orang soleh dan sitikin soleh ala Muhammad wa'ali Muhammad pada hari ini kita akan meneruskan kebetulan sekali di bulan maulid ini kita doa aropahnya mencapai pembahasan di buku dokter jawat somal ini top 9 tentang perencanaan Tuhan di mana disini diawali oleh Imam Hussein salamu'alaim diawali dengan mengutip doa bagian dari doa aropah Imam Hussein salamu'alaim tentang Nabiullah Yusuf salamu'alaim saya akan bacakan bahasa yang akan kita bahas malam ini Allahumma soleh ala Muhammad wa'ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim wa'umma soleh ala Sayyidina Muhammad wa'ali Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim ya muqayyidr rokebili yusufa fil baladil qafri wa muhrijahu minal jubbi wa jailahu ba'dal ubudiyati malikah Ya roddahu ala ya'kub ba'da anib ya'bud a'inahu minal khusni fahuwa qazim Allahumma soleh ala Muhammad wa'ali Muhammad saya akan coba artikan ya muqayyidr rokebili yusufa Wahai yang mengarahkan atau yang menetapkan karavan menuju yusuf fil baladil qafri di negeri al qafri yang sunyi dari manusia dan makanan atau kalau ayatullah dokter jawat somali menerjemahkannya di negeri pembuangan fil baladil qafri wa muhrijahu minal jubbi dan mengeluarkannya dari sumur wa'ajah ilahu dan menjadikannya ba'dal ubudiyati sesudah perbudakan malikan menjadi tuan ayatullah dokter jawat somali menerjemahkannya malikan menjadi raja malikan menjadi raja malah ya'akub kepada ya'akub maksudnya nafiyullah ya'akub salam wa'aleh Ba'dah setelah Anibyakwat Aynahu Kedua matanya menjadi putih Minalhusni Karena kesedihan Fahwa Qasim Dalam keadaan Qasim Dalam keadaan sabar atasnya Dan yang menahan Bersabar menahan Amarah Jadi Nabi Allah Yaakob Salamualaikum Disini disifati Fahwa Qasim Dan dia ini bersabar Atas kepetihannya Atas kesedihannya Awamashalli'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Banyak dari kita Mengenal betul Kisah ini Kisah yang Merupakan Kisah yang sangat indah Dan bisa kita Baca secara rinci di Quran Surat Yusuf Atau Surat 12 Hanya Mungkin hari ini Kita akan Melihatnya Dengan suatu cara yang lain Melewati Sudut pandang Pemahaman kita Terhadap Interpretasi kita Terhadap sudut pandang Imam Husin Salamullah Alayh Kita akan Melihat bahwa Untuk Imam Husin Salamullah Alayh Kisah ini adalah Contoh Rencana Tuhan Dan pertolongan Tuhan Rencana Allah Dan pertolongan Allah Imam Husin Salamullah Alayh Mengisahkan Bahwa Melewati Rencana Tuhan Yang sangat Menakjubkan Allah Menolong Nabiullah Yusuf Salamullah Alayh Melewati Seluruh Kesulitan Pada awalnya Seperti kita ketahui Saudara-saudara Nabiullah Yusuf Salamullah Alayh Melemparkannya Kedalam Sumur Dan sesudahnya Sebuah Karavan Datang Dan Mengambil Nabiullah Yusuf Salamullah Alayh Keluar Sumur Karavan Ini Membawanya Ke Mesir Nabiullah Yusuf Salamullah Alayh Dijual Disana Sebagai Sebagai Buddha Dia Dimasukkan Penjara Dan Akhirnya Beliau Dilepaskan Dari penjara Dan Menjadi Memiliki Jabatan Wazir Atau gubernur Atau Pimpinan Menjadi Salah Seorang Kepercayaan Raja Dan Akhirnya Bergabung Kembali Dengan Nabiullah Yaakob Salamullah Alayh Dan Keluarganya Kisah Kisah Ini Mengajarkan Pada Kita Banyak Bagaimana Rencana Tuhan Bekerja Dan Bagaimana Cara Yang Ia Gunakan Untuk Mengubah Kehidupan Kita Menjadi Sebuah Kisah Yang Indah Salah Satu Menurut Jawad Somali Salah Satu Hal Terpenting Dalam Cerita Nabiullah Yusuf Salamullah Alayh Adalah Kerangka Waktu Atau Lamanya Waktu Kalau Kita Membaca Kisah Nabiullah Yusuf Salamullah Alayh Kita Bisa Mencapai Dengan Cepat Kesimpulan Bahagia Bahwa Akhirnya Nabiullah Yusuf Salam Mula Alayh Menjadi Orang Yang Terhormat Di Mesir Dan Bergabung Kembali Dengan Keluarganya Apa Apa yang Perlu Kita Apresiasi Adalah Lamanya Waktu Dari Nabiullah Yusuf Salam Mula Alayh Mengalami Musibah Yang demikian Dasar Dipisahkan Dari Ayahnya Dan Keluarganya Dimasukkan Ke sumur Dibawa Ke negeri Asing Hingga Mencapai Titik Akhir Yang happy ending Yang berbahagia Jadi Time frame Ini Sangat Sangat Penting Sekali Ya Kadang-kadang Manusia Ingin Mengatur Dunia Sesuai Pikiran Dan Rencananya Ya Ingin Semua Serba Instan Misalnya Saya saat ini Sedang Flu Saya berdoa Pada Allah Untuk Disembuhkan Saya pengennya Langsung Sembuh Dan Kemudian Bermunculan Banyak Promosi Promosi Pseudo Spiritualism Yang Menawarkan Doa Doa Mujarab Yang Instan Saya ingin Membacakan Sedikit Dari Buku Doa Dan Kebahagiaan Dari Ustaz Jalal Allah Allah Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Beliau Beserta Bunda Mengenai Jangka Waktu Ini Beliau Mengisahkan Bahwa Nabiullah Zakaria Salamullah Alayh Berdoa Ingin Punya Anak Setelah Menikah Pada Usia 20 Tahun Setiap Hari Ia Berdoa Meskipun Terus Berdoa Sampai Berusia 80 Tahun Doanya Tidak Juga Terkabul Tapi Bagaimana Akhlak Seorang Nabi Bagaimana Akhlak Nabiullah Zakaria Salam Bagaimana Akhlak Seorang Kekasih Allah Apakah Beliau Berhenti Berdoa Kecewakah Beliau Kepada Tuhan Sama Sekali Tidak Beliau Justru Terus Berdoa Makanya Allah Memuji Nabiullah Zakaria Salamullah Alayh Bagaimana Yang sering Kita Baca Di Surat Mariam Surat Ke 19 Ayat Auzubillah Inna Syaitan Irrojim Bismillah Irrahman Irrohim Kaf Ha'ya Ainsot Sikru Rahmati Robbika Abdahu Zakaria Nidaan Kofiyah Kola Robbi Inni Wahanal Azmu Minni Wasta Alal Ro'asu Syayban Walam Akun Bidu Aikah Robbi Shatiyah Ba'in Ba'in Nekhiftul Mawaliyah Iwaro Iwaka Natim Ro'ati Akiron Ba'ab Lini Ladung Kawaliyah Yarisuni Wayaris Min Aliyah Kubwa Jalhu Robbi Robiyah Nah Ini Yang Mengisahkannya Kaf Ha'ya Ainsot Ingatlah Rahmat Tuhanmu Untuk Hambaknya Zakaria Ketika Ia berdoa Kepada Tuhannya Dengan Suara Lembut Dia Berkata Tuhanku Sungguh Sudah Rapuh Tulanku Sudah Berkilauan Kepalaku Dengan Uban Tetapi Aku Belum Pernah Kecewa Untuk Berdoa Kepadamu Ya Tuhanku Tetapi Aku Belum Pernah Kecewa Dalam Berdoa Kepadamu Ya Tuhanku Ini Sungguh Dasar Puluhan Tahun Bapak Bapak Ibu Ibu Para Jamaah Majulai Jabi TV Pemirsa Majulai Jabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dalam Barokatul Muhammad Dia Puluhan Tahun Berdoa Belum Digabulkan Namun Nabi Allah Zakaria Salam Berkata Dan Aku Belum Pernah Kecewa Dalam Berdoa Kepadamu Ya Tuhanku Walam Akun Biduai Karobi Syakiyah Dan Sungguh Aku khawatir Terhadap Kerabatku Sepeninggalku Padahal Istriku Seorang Yang Mandul Maka Anugerahilah Aku Seorang Anak Dari Sisikku Yang Akan Mewarisi Aku Dan Mewarisi Dari Keluarga Ya Kau Dan Jadikanlah Dia Ya Tuhanku Seorang Yang Diri Doi Awam Wasalli Allah Muhammad Wa Alim Sungguh Kita Tersentak Ya Kita Demikian Sering Berdoa Baru Beberapa Minggu Saja Sudah Gelisah Kapan Doa Kita Kita Itu Dikapulkan Dan Sudah Mengerutuk Allah Wasalli Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Wajir Baru Jawa Ada Juga Kisah Kekasih Tuhan Yang Lain Nabi Allah Musa Salam Allah Ia Berjuang Dan Berdoa Untuk Kejatuhan Fir'aun Dalam Waktu Yang Tidak Sebentar Ustadz Jalal Dalam Bukunya Doa Dan Kebahagiaan Halaman 165 Mengutip Dari Imam Ja'far As-Saudik Salam Allah Ada Rentang Waktu 40 Tahun Antara Permulaan Dosa Musa Dan Tenggelam Nya Fir'aun Jadi Nabi Allah Musa Salam Allah Yang Tak Berdosa Saja Mau Menunggu Selama 40 Tahun Untuk Mengulingkan Fir'aun Demikian Juga Kisah Nabi Allah Yusuf Salam Allah Ini Ada Jangka Waktu Yang Sangat Panjang Ini Akan Kita Bahas Secara Lebih Detil Pada Minggu Minggu Selanjutnya Tapi Kita Melihat Ada Satu Pelajaran Penting Bahwa Tuhan Memiliki Sebuah Cara Sendiri Dalam Mewujudkan Rencananya Tidak Selalu Persis Dengan Apa Yang Kita Inginkan Bahkan Seringkali Mungkin Tidak Sesuai Apa Yang Kita Inginkan Terjadi Itulah Dokter Jawad Somali Kemudian Menjelaskan Allah Tidak Ingin Mencampuri Keputusan Manusia Dan Mengambil Genda Bebas Mereka Maka Allah Bekerja Dengan Menginspirasi Memberikan Inspirasi Hati-hati Hati-hatinya Manusia Ini Dan Ini Memakan Waktu Adalah Sangat Mudah Bagi Bagi Allah Untuk Memaksakan Perubahan Pada Manusia Tapi Bukan Itu Bukanlah Yang Dikendaki Allah Allah Menghormati Dia Menghormati Keputusan Keputusan Kita Sebagaimana Dalam Diskusi Kita Pada Bahasan Doa Rufah Yang Lalu Allah Sangat Mencintai Manusia Ia Sudah Memberikan Pada Manusia Kebebasan Untuk Berbuat Sesuai Kehendak Mereka Ia Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Kalian Siapa Diantara Kalian Yang Amalnya Lebih Baik Allah Tidak Ingin Menghentikan Kehendak Bebas Manusia Nah Ini Penjelasan Pertama Dari Ayatullah Jawad Somali Manusia Benar-benar Menikmati Sepuan Nikmat Agung Yaitu Kehendak Bebas Bisa Melakukan Apapun Sesuai Kehendak Dalam Batasan Batasan Tentunya Kekuatan Dan Jangkauannya Tentu Ada juga Waktu Dimana Seseorang Tidak Ingin Melakukan Sebuah Perbuatan Buruk Tetapi Mereka Lemah Kehendak Mereka Untuk Meninggalkan Maksiat Itu Lumah Dalam Keadaan Seperti Ini Allah Mungkin Menolong Mereka Dengan Tambahan Pertolongan Dengan Membuat Manusia Tersebut Sulit Untuk Melakukan Kesalahan Yang Akan Merusak Diri Mereka Misalnya Mereka Ingin Keluar Rumah Padahal Keluar Rumah Itu Jelek Bagi Mereka Tiba-tiba Mungkin Saja Pintu Terkunci Untuk Mengingatkan Mereka Tapi Itu Bukan Berarti Allah Menghilangkan Kehendak Bebas Mereka Tetap Saja Bisa Ngotot Walaupun Sudah Diingatkan Dengan Berbagai Ayat Allah Mereka Bisa Tetap Ngotot Memaksakan Diri Sehingga Tetap Melakukan Perkuatan Buruk Itu Jadi Pada Prinsipnya Allah Tidak Ingin Mengambil Kebebasan Kehendak Ini Dari Manusia Tapi Allah Bekerja Dengan Memberikan Inspirasi Kehati Manusia Memberikan Ayat Ayat Memberikan Peringatan Peringatan Oleh karena Itu Rencana Tuhan Biasanya Memangkan Waktu Untuk Ada kalanya Rencana Tuhan Memangkan Waktu Untuk Mencapai Tujuannya Coba Kita Renungi Kisah Nabi Allah Yusuf Salam Allah Sebagai contoh Ketika Nabi Allah Yusuf Salam Allah Dibuang Kesumur Sebuah Kalifah Kalifah Atau Karavan Manusia Lewat Tiba-tiba Mereka Ingin Mendapat Inspirasi Mendapat Ilham Untuk Pergi Dan Meriksa Sumur Yang Akhirnya Membawa Mereka Menuju Menemukan Nabi Allah Yusuf Salam Allah Dan Penolongnya Allah Tidak Mengirim Malaikat Untuk Menolong Nabi Allah Yusuf Salam Allah Mengangkatnya Dari sumur Walaupun Allah Maha Kuasa Melakukannya Tidak Seperti Itu Tapi Allah Bekerja Melewati Hal-hal Yang Sangat Alami Sangat Biasa Dia Bekerja Melewati Hati Manusia Ini Adalah Sebuah Titik Yang Sangat Penting Allah Memiliki Cara Sangat Lembut Sangat Lembut Dan Sangat Indah Dalam Mewujudkan Rencananya Hal Ini Pada Saat Kita Misalnya Dalam Kehidupan Sehari-hari Sering Sekali Kita Rasakan Bapak Ibu Ibu Yang Berjara Arba'in Misalnya Disana Sering Ada Kejadian Orang Itu Hilang Dalam Lautan Puluhan Juta Manusia Mereka Tidak Bisa Berbahasa Arab Bahkan Nggak Ada Nggak Bisa Bahasa Inggris Juga Ya Dan Dengan Berbagai Kisah Itu Mereka Akhirnya Bisa Ditemukan Dan Seringkali Ditemukannya Sangat Cepat Dengan Cara-cara Yang Sangat Sangat Aneh Dan Banyak Sekali Kejadian-kejadian Yang Dikisahkan Di Kejalanan Siara Arba'in Yang Bisa Kita Tanyakan Kepada Yang Misalnya Banyak Misalnya Yang Paspornya Hilang Tapi Bisa Ditemukan Wadah Hilang Tergeletak Di Satu Tempat Ini Tidak Satu Kejadian Ada Yang Bercerita Ke Saya Mungkin Memang Misalnya Dia Mungkin Dicopet Tapi Entah Gimana Pencopetnya Itu Pasti Punya Kemanusiaan Paspornya Ditinggal Di Kantor Polisi Jadi Polisi Yang Menelpon Mencari Akhirnya Ketemulah Paspor itu Ditemukan Oleh Pemilik Paspor itu Dan Seterusnya Dalam Kisah Nabiullah Yusuf Salam Kita Bisa Melihat Misalnya Dalam Surat Yusuf Ayat Seratus A'udzubillahimunasiyahatmanirajim Bismillahirrahmanirrahim Warofa'a'ababawaihi alal arsi Wahkorru lahu Sujada Dan ia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgah sana Dan mereka Tunduk bersucut Kepadanya dalam burung pada Yusuf Wa'kola ya'abati hadha ta'wilu ru'yaya minkobel Dan dia berkata Wa'ayahku ini ta'wil mimpiku yang dahulu itu Yang sebelumnya Inilah ta'wil mimpiku yang sebelumnya Kotja'alaha robbi hakko Dan sesungguhnya Tuhanku atau Robku telah menjadikannya Kenyataan Wa'kot asana bi Dan sesungguhnya Ia Maksudnya Tuhanku Telah berbuat baik kepadaku If ahrojani minas sidni Ketika ia membebaskanku dari penjara Wa'ja'abikum minalbatwi Dan ketika membawa kalian dari dusun Setelah setan merusak Antara aku dan saudara-saudaraku Inna robbi Sesungguhnya Tuhanku Latifun lima biasa Maha lembut Latif Terhadap apa yang ia kehendaki Inna hu Bual alimul hakim Sesungguhnya ia Yang maha mengetahui Dan maha bijaksana Dan sesungguhnya dia Maaf Inna hu Sesungguhnya ia Bual alimul hakim Yang maha mengetahui Maha bijaksana Saudara kallahu alimul hakim Jadi Di sini Di dalam Quran itu Disebutkan Nabi Allah Yusuf Salamul'alim Menggunakan Penyifati Allah sebagai latif Lima yasya Latif terhadap apa yang ia kehendaki Inilah yang tadi dijelaskan oleh Ayatullah Dr. Jawad Somali Bahwa rencana Tuhan itu Latif Lembut Dengan cara yang Tak terjangkau oleh akal pikiran manusia Kemudian Sangat indah Ditutup dengan Inna hu wal alimul hakim Bahwa di dalam Kelembutannya itu Ada puncak Kemahatauan Allah Dan kemahabijakan Allah Walaupun Jangka waktu Kejadiannya ini Bisa jadi Sangat Lama Seperti Nabi Allah Yusuf Salamul'alaim Tapi Dan caranya Tidak diketahui Tapi Rencana Tuhan itu Betul-betul memberikan Yang Yang terbaik Dan ini adalah Dimensi kedua Dari Rencana Tuhan Bahwa seorang hamba Itu seharusnya Mencari dulu hakikat Kupu dia Di antaranya adalah Bahwa Seseorang ini Tidaklah berkuasa Untuk mengatur Urusannya Bahwa mudabir Yang sebenarnya itu Adalah Allah Kita memang Tetap berusaha Belajar Merencanakan Tandangan Tapi kalau Yang terjadi itu Di luar Kehendak kita Kita tetap Mengatakan Alhamdulillah 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 Walaupun sesuatu itu Tampaknya Tidak sesuai dengan Espektasi kita Tampaknya memberikan Kebedahan pada kita Tapi kita Sebagai hamba Selayaknya tetap Memuji Allah Bisa jadi Dalam Seluruh Yang tidak kita Sukai Allah sedang Menyayang kita Sebagaimana Allah Menyayang juga Rabbiullah Yusuf Salamullah Dan para Kekasihnya Dan ini Poin yang Sangat penting Bahwa Menurut Penjelasan Dokter Jawad Somali Dalam Meninterpretasikan Doa Arafah Dan Imam Hussein Salamullah Kasih Sayang Allah Ini Tidak Hanya Pada Para Kekasihnya Tapi Juga Pada Para Pendosa Pada Seluruh Manusia Allah Sebetulnya Memberikan Rencana Yang terbaik Sampai Titik Darah Penghabisan Orang Masih Bisa Kembali Bergabung Pada Bahtera Cinta Muhammad Bahtera Cinta Huseini Biala Cinta Rindu Menggelora Keinginan Untuk Senantiasa Menatap Wajah Kekasih Allah Sampai Detik Terakhir Sebagaimana Al-Hur Bilyasid Tariyahi Allah Masalah Allah Muhammad Wa Ahli Muhammad Wajil Baru Jadi Beberapa Poin penting Yang kita Kaji hari Ini Dari Kisah Nabi Allah Nabi Allah Yusuf Salam Allah Allah Ini Membuat Kisah Yang Terbaik Semua Kisah Tentang manusia Ini Allah Buat Kisah Yang Terbaik Punya Rencana Pada Pada Setiap Manusia Sebagaimana Nabi Allah Yusuf Salam Poin Yang kedua Bahwa Allah Dalam Memberi Kesempatan Manusia Dan Menolong Manusia Mencapai Kesempurnaannya Ini Melewati Seluruh Praharan Nestapa Dan Ujian Yang Tenggiran Dasyat Ini Adalah Memakan Jangka Waktu Nabi Allah Yusuf Waktunya Demikian Lama Dari Beliau Masuk Sumur Sampai Ketemu Lagi Saudaranya Orang Tuanya Dan Menjadi Penguasa Nabi Allah Nabi Salam Allah Sangat Panjang Waktu Beliau Berda'wah Sehingga Beliau Akhirnya Dimenangkan Terhadap Orang Orang Yang Memang Kaum Yang Memang Sudah Tidak Bisa Diajak Kejalan Yang Benar Nabi Allah Musa Salam Allah Juga Puluhan Tahun Jadi Ada Jangka Waktu Oleh Karena Itu Kita Bertanya Sebagaimana Tadi Sudah Kita Buka Riwayat Dari Rasulullah Salallahu Diriwayatkan Dari Rasulullah Salallahu Alayhi Waktu Salam Yang Diriwayatkan Dikitabkan Zul Umal Karya Otak Al-Hinjal Hanafi Bahwa Tidak Tidak Pernah Ada Orang Yang Mendapat Ganduan Di Salam Allah Lebih Dari Yang Telah Kudapatkan Maka Maka Pertanyaannya Kapankah Prahara Pujian Bagi Kanjeng Nabi Salallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Allah Alayhi Ya Sebagaimana Kita ketahui Al-Masumin Salam Allah Alayhi Semuanya Syahid Dan Dizal Bagaimana Kita ketahui Cucuk Kesayangan Nabi Salallahu Alayhi Wasallam Juga Terbunuh Di Karbala Dengan Cara Yang Sangat Mengenaskan Dan Seterusnya Karena Beliau Adalah Nabi Dan Orang Suci Yang Paling Utama Rasulullah Salallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Suci Salam Alayhi Adalah Orang Orang Suci Yang Paling Paling Utama Seberapa Panjang Waktu Allah Akan Mendatangkan Kemenangan Bagi Kanjeng Nabi Salallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Suci Salam Alayhi Oleh Alayhi Kita Sering Menyebut Bahwa Imam Zaman Acara Al-Faraz Yusuf Ali Muhammad Yusuf Keluarga Nabi Ya Allah Segerakanlah Kehadiran Kekasih Hati Kami Ya Allah Segerakanlah Kemenangan Keluarga Nabi Salallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Allah 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 yang Dengan Kelembutannya Dengan Rencananya Yang Paling Tahu Kapan Imam Zaman Salam Allah Datang Membawa Kemenangan Akhir Bagi Bagi Seluruh Umat Manusia Allah Allah Yang kedua Adalah Bahwa Inna Rabbi Latifun Lima Taja Sesungguhnya Tuhanku Kata Nabi Yusuf Salam Itu Latif Atas Apa Yang Ia Kehendakinya Sesungguhnya Ia Yang Maha Mengetahui Maha Bijaksana Jadi Di dalam Rencana Allah Ada Kelembutan Latif Tidak Bisa Kita Bayangkan Kita Seringkali Tidak Memahami Sebuah Kelembutan Yang Berdasarkan Sifat Allah Yang Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilahu Allah Walau Akbad Walau Khaula Walau Kuwata Ila Billah Il Alihil Alim Karena Itu Kita Biasanya Dalam Doa Doa Menyebutkan Waf'al Bima Anta Ahlu Lakukanlah Ya Allah Dan Lakukanlah Ya Allah Ya Engkau Adalah Ahlinya Kadang-kadang Ditambah Walataf'al Bima'ana Ahlu Dan Jangan Lakukan Apa yang Aku Adalah Ahlinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Sebaik Sebaik-baik Pahala Dari Masjid Sini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Nabi Allah Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wabarakatuh Dan Keluarga Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Siddikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklesin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Yerham Huma Sajalal Beserta Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Pukul Mereka Berdua Habib Husin Al-Habsi Habib Naskab Al-Jufri Habib Naf Asegaf Habib Narus Dialah Terus Dan Buruk-buruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Orang-orang Kita Sayangi Dan Seluruh Pecinta Nabi Dan Keluarganya Salam Allah Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kecintaan Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Dan Seluruh Kau Mu'minin Radiyallahu Anfum Sallallahu Sallallahu Neh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah